selamat datang di ruang belajar mereka tetap saja mempersepsikan negatif ada kalanya mereka gak cuma sekedar mempersepsikan tapi juga mendiskusikan bahkan lebih parah mencipir yaitulah hidup kita gak pernah bisa lepas dari persepsi orang lain masalahnya disini jangan sampai kita terjebak dengan persepsi orang lain ketika kita terlalu memikirkan dan mengikuti persepsi orang lain kita itu punya potensi akan kehilangan arah karena belum tentu persepsi orang lain itu relevan dengan kita belum tentu apa yang mereka katakan itu sesuai dengan target dan tujuan kita namun ada kalanya kita harus mampu memfilter pendapat orang lain itu kita harus mampu memilah mana yang itu merupakan pendapat dan persepsi yang benar yang bisa kita ikuti untuk diri kita yang lebih baik di saat yang lain kita harus mampu memilah oh ini sampah ini racun ini yang gak sesuai ini yang bisa merusak hidup saya kemampuan membedakan dan memfilter persepsi orang-orang di sekitar kita itu penting sebuah ilustrasi sederhana yang bisa saya berikan untuk menggambarkan betapa berbahayanya persepsi orang lain itu jika selalu kita ikuti ada dua orang ayah dan juga anak mereka berjalan menuju sebuah kota dengan membawa seekor keledai yang gak terlalu besar ketika memasuki kota sang ayah menaiki keledai tersebut kemudian sang anak menuntunya kemudian beberapa orang menjipir dengan mengatakan kok gak kasihan ya si ayah tersebut membiarkan anaknya berjalan menuntun keledai tersebut harusnya kan sang anak yang naik ayahnya kan sudah kuat biarkan dia yang kemudian mengalah berjalan mendengar cipiran itu sang ayah pun turun dari keledai kemudian meminta si anak untuk naik setelah berjalan beberapa langkah muncul lagi cipiran orang kok jadi anak kurang ajar banget ya harusnya anak itu menghormati orang tua dia yang mengalah yang berjalan sebagai bentuk baktinya bukan sebaliknya mendengar nyinyiran tersebut sang anak yang tadinya naik di atas keledai itu pun turun kemudian mereka berdua berjalan gak ada satupun yang menaiki keledai tersebut kemudian mereka bertemu dengan orang lain yang mengatakan kok ya bodoh banget ya punya keledai gak dinaiki malah dituntun bersamaan mendengar persepsi itu akhirnya ayah dan anak tersebut memutuskan sudahlah kita naiki bareng-bareng keledainya akhirnya keledai yang gak terlalu besar tersebut dinaiki oleh ayah dan si anak tersebut kemudian muncul lagi nyinyiran orang kok aneh ya keledai yang gak terlalu besar dinaiki bareng-bareng gak kasihan tuh sama si keledai akhirnya setelah mendengarkan berbagai nyinyiran dan persepsi orang lain yang disampaikan kepada mereka mereka berdua pun turun kemudian duduk istirahat sesaat kemudian sang ayah bertanya kepada si anak apa yang harus kita lakukan anaknya menjawab terserah ayah kemudian sang ayah mengajarkan itulah persepsi orang lakukan apa yang menurutmu baik kalau kamu lelah naik ke atas keledai ayah yang akan menuntunnya nanti kita gantian masalah omongan orang gak usah pedulikan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ilustrasi ringkas dari apa yang saya sampaikan tadi itu menggambarkan bahwa setiap orang itu berhak ngomong apapun menilai berdasarkan persepsi mereka atas tindakan kita tapi yang paling tahu yang harus mampu memfilter itu diri kita kadang hal baik saja dipersepsikan negatif terlebih hal negatif sangat mungkin dipersepsikan lebih negatif lagi jadi ada kalanya kita harus bersikap masa bodoh kadang bersikap masa bodoh ini menyelamatkan kita menjaga kita agar kita konsisten terhadap visi kita apapun yang kita lakukan selama itu tidak merugikan orang lain selama itu tidak melanggar kewajiban utama kita selama itu relevan dengan visi kita maka lakukan saja perkara ada yang suka dan tidak suka itu wajar perkara ada yang nyinyir negatif itu wajar semua orang punya hak untuk ngomong apapun namun kita punya hak untuk berbuat apapun ketika kita terlalu memperhatikan persepsi dan pendapat orang kita akan kehilangan arah ketika kita selalu mengikuti pendapat orang kita akan terombang-ambing akhirnya kita yang rugi jadi kita harus punya visi yang jelas kita harus punya tujuan yang jelas target yang ingin kita capai kita harus punya alasan logis dibalik setiap tindakan kita selama kita tahu alasannya apa kemudian muncul omongan negatif dari orang lain ya sudah biarkan saja pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk mendengarkan pendapat orang lain jika pendapat orang lain itu konstruktif memberikan solusi atas apa yang kita lakukan atau memberikan alternatif cara yang lebih baik dari apa yang kita lakukan kita boleh menggunakannya jika apa yang disampaikan oleh orang lain itu sifatnya destruktif melemahkan kita membuat kita sulit menggapai tujuan kita ya sudah abaikan saja patokan utamanya apakah yang mereka sampaikan itu relevan gak dengan tujuan atau target saya jika relevan dengarkan jika itu menunjukkan cara yang lebih baik oke patut dicoba hal terpenting yang harus kita ingat tidak semua omongan orang itu harus kita dengarkan kadang kita harus memilah-milah siapa yang menyampaikan pendapat itu dengarkan pendapat profesional pendapat orang-orang ahli orang-orang yang benar-benar mengerti contoh kamu mau membangun sebuah bisnis kemudian ada temanmu mengatakan jangan bangun bisnis ini itu bahaya resikonya besar cek apakah dia sudah melakukan bisnis itu verifikasi ulang apakah dia punya pengalaman melakukan bisnis itu jika ternyata dia gak punya pengalaman jika ternyata dia gak punya pengetahuan abaikan berarti dia sok tahu namun kondisinya berbeda jika yang memberi saran adalah mereka yang sudah expert yang sudah berkecimpung lama biasanya para expert itu gak bakalan langsung mengatakan jangan tapi mereka akan mengajak kita diskusi jika mereka tahu bisnis itu sulit biasanya mereka akan mengatakan persiapanmu apa targetmu apa kamu paham gak masalah yang mungkin akan muncul kamu sudah mengantisipasi gak jadi diskusinya lebih enak lebih bisa diterima akal gak langsung menjustifikasi jadi disini patokannya dengarkan saran dari profesional saja jangan asal minta saran jangan asal mendengarkan kalaupun mereka mengatakan saya sudah punya pengalaman disitu cek pengalamannya apa pengalaman sukses kah atau jangan-jangan pengalaman gagal ketika dia mengalami kegagalan kemudian dia menjustifikasi bahwa semua orang akan gagal itu juga gak fair kita juga harus memverifikasi juga dia gagal karena apa apakah karena dirinya apakah karena dia sudah mencoba beberapa kali atau karena apa kita juga harus memverifikasi lagi pendapat orang tersebut apakah dia bisa mengambil pelajaran dari kegagalan itu atau justru dia jadi pecundang maksudnya begini orang-orang yang gagal ketika dia mampu mengambil pelajaran biasanya dia akan lebih sukses hari ini tapi ketika dia gagal dan kemudian gak mencoba lagi justru otomatis berhenti dan membuat dia mengambil kesimpulan bahwa ini sulit ini yang membuat dia gagal ya fix itu hampir bisa dipastikan pecundang jadi ya sudah cukup tugas kita adalah bertanya pada dia yang gagal tadi apa yang membuat kamu gagal bertanya untuk mengambil pelajaran bukan untuk mendengarkan saran dia belajarlah untuk bersikap masa bodoh karena masa bodoh itu ada kalanya bikin kita lebih sukses selamat menikmati terima kasih selamat menikmati